Intro Baik, di soal ini diberikan informasi terdapat persediaan buku tulis sebanyak 162 buku kemudian si pemilik buku beli lagi 15 ikat buku dimana setiap ikat berisi 18 buku Nah jika buku-buku tersebut akan dibagikan kepada 27 anak dalam pande asuhan berapakah buku yang diperoleh oleh masing-masing anak? Baik, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghitung jumlah bukunya ada berapa Saya scroll dulu ke bawah, kita langsung coba jawab ya Kita hitung jumlah bukunya berapa Nah kita tahu awalnya bukunya berjumlah 162 kemudian membeli lagi karena membeli lagi itu jadi ditambah ya 15 ikat buku ya 15 kemudian setiap ikat berisi 18 berarti ini saya kalikan dengan 18 karena setiap ikat isinya 18 Nah hasilnya itu berapa? Di operasi ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkaliannya Jadi ini kita hitung dulu 15 dikali 18 itu 270 ya 270 selanjutnya ditambahkan dengan 162 Jadinya 2 tambah 0 itu 2 kemudian 6 tambah 7 itu 13 3 menyebabkan 1 432 buku Ini adalah total bukunya ya Total buku Kemudian per anak itu dapat berapa buku Sama dengan Kita hitung ya, kita hitung Sama dengan Karena total anaknya ada 27 dan jumlah bukunya 432 Berarti kita tinggal membagi 432 dengan 27 Yuk kita hitung bersama-sama Ya, jawabannya adalah 16 Jadi per anak akan dapat 16 buku Oke, itu tadi jawabannya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!